Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Ini parah Ini Lanjut dengan Ini 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 Keluar darah terus Dari mananya? Dari Dadanya Allah Allah Masya Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Karim Ada anak kecil yuk Di samping kanan kirinya ibu ini lho Ada anak kecil yuk Di samping kanan kirinya ibu ini lho Itu kenapa ibu kok Ada anak-anak kecil yang Saya lihat itu seperti menggigit-gigit Bagian tubuh ibu Setelah di bayu darah itu kenapa bu Tentu Ruim Bapak ini Dari Tia Sampai Tentu Dari Tia 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 ada sesuatu ini, Allah wakbar Allah ya karim Allah wakbar, ada tuyulnya pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah amma ba'd adalah saudaraku semuanya subscriber subbreaker channel resmi padahal bukan menjadi salawat siri ala duni dimanapun berada semoga saudara-saudaraku dimanapun berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah malam ini kita mau mendatangi salah satu saudara kita yang tadi berikan informasi bahwa ada saudara kita yang sakit di daerah sini kita sudah melakukan perjalanan jauh dan mohon doanya semoga saja Allah memberikan kemudahan dan juga kesembuhan karena saya pun juga hanya berdoa dan Allah yang menentukan mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku semuanya jangan lupa untuk semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini untuk subscribe di share dibagikan di facebook dan juga jangan lupa untuk like dan komen kalau ada suatu hal yang baik silakan diambil kalau ada yang buruk mohon dimaafkan pokoknya intinya kita yang penting saling mendoakan saja dan yang paling penting lagi kita tersambung silaturahmi seduluran selamat-selamat sengimulasi kusti Allah amin ya rabbal alamin kita cari dulu alamatnya Alhamdulillah 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 kita sudah sampai di tempat ini menurut informasi yang saya dapatkan disini ada saudara kita yang sakit mohon doanya semoga Allah memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kita dan kalaupun belum sembuh semoga Allah memberikan kesabaran dan dihilangkan segala dosa-dosanya amin ya rabbal alamin semoga kita berangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Assalamualaikum Hai Assalamualaikum Hai gigi gini parah simin gilir Hai lanjutnya nih kalau kusam suci ini mungkin muka-muka penyaratnya nanda-nanda nandang nih jih bapak mba Niko Ni Gi hanya dengan mengundang kulam Niki wadin apa jadi Ibunya ini sudah lama sakit dan sudah berobot kemana-mana tapi belum sembuh gitu Masya Allah keluar darah terus dari mananya dari dadanya dari payudaranya Niku keluar darah terus-menerus maten sudah berapa lama ini Pak sudah ada dua tahun Masya Allah yang sabar nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge masya Allah Niki bu eh si sakit Niki si sabar nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sabar gabelinya sakitnya sudah dua tahun sudah diperkisakan ke dokter jarang udah periksa ke dokter belum oh sudah sudah diperiksaan ke dokter tapi sudah rongsen juga tapi gak kelihatan penyakitnya gitu udah berapa lama 2 tahun udah berobat ke dokter juga sampai telas biaya nih telas nopo-nopo nih Astagfirullahaladzim insyaallah nanti kita bantulah semampu saya walaupun gak banyak nanti insyaallah saya bantu semampu saya insyaallah ini sudah 2 tahun jadi selalu keluar darah gitu ya selain berobat ke dokter sudah berobat kemana saja pak tempatnya orang-orang yang pintar-pintar sudah berobat kemana-mana sudah berobat kemana-mana sudah tidak keitung lagi ya berobat kemana-mana iya iya semuanya sabar iya semuanya sabar ibu semuanya sabar mbak iya sebab setelah yang penyakit ini ku sejati ini ujian saya ingin kustahullah penyakit itu juga bisa menghilangkan dosa yang ada di dalam diri kita pernah suatu ketika ada sahabat baginda rasulullah s.a.w yang soan rawuh datang kepada baginda rasulullah beliau itu berbicara kepada baginda rasulullah ya rasulullah sembuhkanlah sakit saya ketika itu baginda rasulullah menjawab ketika saya nanti berdoa kepada Allah insyaallah penyakitmu sembuh tetapi kalau kamu mau bersabar maka kamu akan diberikan surga oleh itu sahabat baginda rasulullah berbicara ya sudah ya rasulullah saya tidak apa-apa sakit yang terpenting aurat saya jangan terbuka ketika saya sakit sebab sakitnya itu karena penyakit taifun atau sering juga disebut sebagai penyakit fisikis karena gangguan jin segitu sehingga beliau ini sering tidak sadar gitu ketika sakit itu makalah baginda rasulullah didoakan ketika sakit auratnya tidak terbuka gitu nah dari kesimpulan ini tadi dapat kita pahami bahwa terkadang ada suatu penyakit yang penyakit itu ditimpakan kepada kita untuk untuk menghilangkan dosa-dosa di dalam diri kita atau untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Allah agar kita mendapatkan rida atau surganya Allah jadi terkadang penyakit itu juga agar diri kita lebih dekat kepada Allah jadi bersabar sabar 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 ibu istighfar istighfar ibu Anton biang biang insyaallah ini tidak apa-apa tidak apa-apa ini kita mengeluarkan darah malirah ini Allah Akbar Masyaallah ini 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 sampai keluar darah itu dari apa ini namanya dari payudaranya astaghfirullahaladzim ini pulang sakitnya namun dungu jadi dengan dungu pulang dungu sarang-sarang dungu dungu matengku istighallah apa pulang panjenengan ini sakitnya namun dungu tapi sedaya ini ku enggak istighallah yang nentak ini enggak jadi dengan lankulan ku samim betapa bedanya tidak ada bedanya antara saya dan jenengan saya dan jenengan itu berdoa kepada Allah 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 Masyaallah Allah Ya Allah Ya Karim Ya Karim Ada anak kecil di samping kanan kirinya ibu ini Allah 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 dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu yang mengikat dalam tubuh ini Allah Allah Bismillahurrahmanurrahim pada nasib atas pada nasib Rasul Malikul jini buat niswa syaitan ini boleh nafsan tak Allah Allah Bismillahurrahman Allahumma salli wa sallim wa barik ala syahidina Muhammadin Nurijjati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala syahidina Muhammadin Nurijjati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala syahidina Muhammadin Nurijjati wa siri sari fi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa 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 walau ala 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 al ibu 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 istighfar ibu istighfar istighfar ibu sakitku 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 astaghfirullahaladzim ibu ini sakitku sakitku saya menjujurnya ibu yang jujur ya ibu ya itu kenapa ibu kok ada anak-anak kecil yang saya lihat itu seperti menggigit-gigit bagian tubuh ibu setelah di bayi darah itu kenapa bu rungin bapak ini ku ngerak tiang tiang sempat tenang nih lu kus ngerak tiang patas pesugian bapaknya dulu cari pesugian ibu ya mbak ini ku ambisi cari pesugian Allah wakbar pengindang suge ngotong kewawah nafsu pas tu pas pesugian apa nih ku bu ibu ya mbak ini patas tu yul astaghfirullahaladzim patas pesugian tu yul ibu ya begitu di penlepas tu yule aku nggak ngakera ke atas-ngateng sampe yang sakit setelah setelah sangkat esnya ternyata aku ngeri aku ibu waktu patas tu yul ini ku jadi kan dina apa nih ibu aku bapak ngeri aku terus bapak ini ke mata mata nampan apa terus betah tujol ini ku nampaknya jenengan bu dikankan ngempangi ngemii susun ini ku Yusani tujol ini ku Astaghfirullah sabar bu sabar 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 bu sabar sabar bapak ini aku patut ngerti ini damal apa-apa pak jenengan itu ini kalau ini aku ingin murah penak murah penak ini aku nyambut damal pak karena patut kesukian ngantin itu sampai penak mboten ngantin ini cobi jadi ngantin penak mboten sengsorong nge akhirnya dimana sengsara kan kalau sudah begini siapa yang rugi panjeringa sendiri yang rugi beserta dengan ibu gitu lho pak sampai itu kalau percaya kepada yang gaib lebih percaya kepada yang maha gaib Astaghfirullahaladzim sabar ibu nge ya Allah ya karim Astaghfirullahaladzim kan sabar bu nge sabar nge sabar 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 astaghfirullahaladzim luar darah terus nge dari situnya sabar sabar bu sabar 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 bu sabar 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 istighfar bu istighfar 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 astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ibu 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 tumuti kulang ibu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ibu ibu walaupun panjeningan sudah tidak menggunakan tuyul tersebut tetapi ikatannya itu masih bapak jadi walaupun harta semen sudah sama habis untuk mengobati ibu ini dan semen sudah tidak menggunakan tuyul tersebut tetapi tuyul tersebut tetap ada ikatannya inilah yang penyakit yang disebut dengan penyakit karena ketempelan yang disebabkan oleh ikatan ibu jadi ikatannya nanti yang harus kita lepaskan ini masih ada apa namanya bendanya ibu di dalam sini jadi akan saya dohirkan ibu ibu sebisanya di dalam hatinya nanti ikuti walaupun sakit ikuti perkataan saya ikuti perkataan saya bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad dinin nurizati wa siri sari fi sa'iril asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah ya rahman ya rahim saya memohon ampun kepadamu ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim apabila di dalam diri saya ada gangguan ikatan penyakit yang mengganggu yang mengikat di dalam diri saya saya memohon ya Allah hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu yang mengikat di dalam diri saya gangguan ikatan yang disebabkan oleh diri saya maupun oleh suami saya ya Allah ya rahman ya rahim dengan izin dan ridhamu saya memohon ampunanmu ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri saya in lama amruhu Iza arwada syai'an Ayyaku lalahu Kun faya'kun Kun faya'kun Kun faya'kun Fa subhanalladhi Biadihi Malakuttu Kulli Syai'u Wa illayhi Turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hilangkanlah ya Allah Wujudkanlah Semua gangguan ikatan yang ada Dihilangkan ya Allah Syirullah Sifatullah Wujudullah 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 Afalullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum Allah 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 Bapak Monggo diambil yang Di sana Yang di sana Diambil yang di sana Ada Sebentuk seperti Allah Allah Ada sesuatu Pak Di dalamnya itu Pak Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Ada sesuatunya Allahu Akbar Allah Ya Karim Allahu Akbar Ada tujulnya Pak Allahu Akbar Ada tujulnya Allahu Akbar Ada tujulnya Ada tujulnya kan Tujulnya Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allah Ya Karim Audhu Billahi Minash Shaitan Narajim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna ma'am Allah Allah Asya Allah Allahu Akbar Keluar Tunggul yang tadi Pak Angge Dari apa namanya Dari payudara Dari payudara ibunya tadi Keluar Tunggul ya Allah Ya Karim Allahu Akbar Astagfirullahaladzim ibu Sudah terasa lega ibu Ya ibu Boten jeket jeket ke atas wawng Boten jeket jeket ke atas wawng Alhamdulillah Ya Allah Boten jeket jeket ke atas wawng Alhamdulillah Gih Tapi yang pun buatan Boten jeket jeket mulai gak Boten sakit mulai Alhamdulillah 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 Insya Allah Insya Allah Insya Allah Karena memang Walaupun Seperti kanker seperti ini ya Seperti Apa namanya meledak gitu ya Pak ya Apa Meletus gitu ya Keluar nanas sama darah terus gitu ya Mengalir terus nge Ya karena Walaupun dipotong gitu Dihilangkan Payudaranya atau Itunya kalau Kalau semuanya ikatannya itu Belum dilepaskan Ya masih tumbuh lagi Tumbuh lagi Karena memang Ini seperti ada kotoran Terus setelah itu Kotoran itu Menjadi sebuah ikatan Dengan bangsa jin Sehingga Kotoran itu Merdangan lalat atau jin itu Terus Walaupun berkali-kali diusir Lalatnya itu Kalau kotorannya belum dibuang Ya masih Terus sakit Masih tumbuh lagi sakit Makanya Alhamdulillah Tadi ikatannya itu Yang di dalam tadi Bisa diwujudkan Terus dihilangkan Insya Allah Terus itu Ada barang-barang apa itu Pak? Ya itu Sesat jin dengan ria Dulu Terus kalau Malah berobatnya Jangan pakai begitu-begitu lagi Itu nanti dibuang ya Langsung dibuang Sudah nggak usah pakai begitu-begitu lagi Dibuang nih Udah Itu ya dibuang Dimatikan Berobat malah Mori-morinya itu semuanya Itu nya dibuang ya Astagfirullahaladzim Untuk semua Saudara-saudaraku Dimanapun berada Mohon Doanya Untuk beliau ini Semoga segera diberikan Kesembuhan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jangan pernah Mencari Pesugian Pada akhirnya Bukan bahagia yang kita Dapat Tapi kesengsaraan Kalau kita percaya kepada Goib Kita harus lebih percaya lagi Kepada yang maha goib Maka alasbab itu Ketika kita mencari dunia Kita mencari harta Jangan kita fokus pada hartanya Pada dunianya Harta semakin dikejar Semakin lari Tapi kita carilah Ridha Allah Nanti Harta itu yang akan Mengejar kita Karena Mencari harta itu sama Seperti Ketika kita Mencari ikan Itu hampir sama Kalau kita Bernapsu mencari ikan Kita loncat di sungai Ikan lari Tapi yang paling penting adalah Umpanya yang bagus Nanti Ikan itu akan Mengejar Kita sendiri Jadi ketika kita itu Baik Maka Dunia akan mengejar diri kita Ketika kita mengejar Ridha Allah Maka dunia akan mengejar kita Lepas itu yang penting Baiki diri kita Berbagi diri kita Berbagi diri kita Maka nanti dunia akan mengejar kita Lalu bagaimana Supaya Diri kita Bagus Ya dengan cara Kita Mengamalkan sholawat Terbakti kepada orang tua Dan jalankan sholat yang paling utama Insya Allah Saya yakin nanti dunia akan mengejar kita Bukan lagi Kita yang mengejar dunia Karena Sebenarnya dunia ini Siciptakan adalah khodam Dunia adalah pembantu Untuk diri kita Bukan kita yang Melayani dunia Tetapi dunia yang akan Melayani diri kita Apabila Kita benar-benar menjadi Manusia yang sejati Yaitu manusia yang Mampu mengendalikan Hawa nafsunya Itulah manusia yang sejati Mampu menekan nafsu lawama Supiyah amarah Di dalam diri kita Itulah manusia yang benar-benar sejati Yalah manusia yang mampu mengendalikan Nafsunya Bukan yang dikendalikan Nafsunya Semoga saja Kita semuanya Saudara-saudara Dengan Allah Wabillahi taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh